Intro Reynan dan Rehan, bayi kembar dari Karangmojo, Gunung Kidol, ini difonis tak bisa melihat warna-warni dunia sejak kecil. Seperti inilah kondisi keduanya saat sedang bercengkerama di rumahnya di Desa Padukuan, Gelaran 1, RT6, RW15, Desa Bejiarjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidol. Tagung jawa berat harus dipikul setiap harinya oleh Arya Striastuti, orang tua dari bocah kembar itu. Ia harus ekstra hati-hati dan penuh perhatian dalam mengasuh anak kembarnya. Febrian Reynan Azam dan Febrian Raihan Ahzan, demikian nama yang ia berikan kepada si kembar buah hati hasil perkawinannya dengan Abdul Wasik yang kini telah berusia 5 tahun. Kemiskinan memang masih mendera keluarga ini. Jangankan untuk memberikan gizi yang cukup pada si kembar, untuk makan sehari-hari saja mereka harus prihatin. Untuk kebutuhan susu kedua anaknya, ia harus menunggu uluran tangan orang lain. Bahkan pakaian yang dikenakan oleh si kembar juga merupakan pemberian dari para donatur yang peduli dengan keluarga ini. Reynan dan Raihan lahir secara prematur. Reynan lahir dengan berat 1,2 kg, sementara Raihan lahir dengan berat 1,3 kg. Anak kembarnya lahir ketika usia kandungannya masih berumur 7 bulan. Karena beratnya kurang, kedua anak tersebut harus dirawat dalam inkubator selama 29 hari di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Wanasari. Setelah itu, keduanya diperkenankan dibawa pulang namun dengan pengawasan yang cukup ketat dari dokter. Hingga usia 7 bulan, kembar Reynan dan Raihan memang tak banyak merespon saat diberi minum ataupun disuapi. Dan keduanya lantas dibawa ke Rumah Sakit Sarjito. Keputusan membawa keduanya ke Rumah Sakit Sarjito juga berkat dorongan saudaranya yang telah mencarikan bantuan. Terima kasih telah menonton!